Kantor wilayah B.A. Cukai, Sumatera, Bagian Timur dan Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda, Sumatera Selatan mengagalkan aksi penyelundupan bibit baby lobster sebanyak 225 ribu ekor senilai 33 miliar rupiah yang akan diselundupkan ke negara Malaysia. Kami Lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Bibit baby lobster pasir tersebut diamankan oleh petugas gabungan. Penyelundupan ini terungkap setelah petugas mencurigai 2 unit mobil berjumlah 4 orang melintasi di kawasan Jalan Lintas Timur daerah Keramasan, Palembang langsung melakukan pengejaran. Saat diperiksa, petugas menemukan 27 box bibit benih lobster sebanyak 225 ribu ekor. Jika dikalkulasikan perekor harganya 150 ribu rupiah atau total keseluruhan harganya mencapai 33 miliar rupiah. Ini tangkapan yang pertama tahun 2021 jenis lobster atau yang pertama? Ini tangkapan yang kelima dan ini tangkapan yang terbesar dari yang sebelum-sebelumnya. Kerugian negara tadi, Pak? Kerugian negara diperkirakan 33 miliar 800 jutaan. Bang, ini jalur darah tadi mau diselundupkan, Pak. Ya, diselundupkan dengan dua kendaraan, yaitu Innova dan Xenia. Rencananya bibit benih lobster tersebut akan dilepas liarkan di lokasi konservasi lobster di kawasan Lampung. Sedangkan untuk 4 orang kurir yang mengangkut dan akan menyelundupkan bibit benih lobster tersebut, masih dilakukan penelidikan serta pengembangan. Jika terbukti bersalah, keempatnya akan dikenakan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004, Junto Undang-Undang RI No. 45, tentang perikanan dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Afriansyah, Palembang Baru TV, mengembangkan. Terima kasih telah menonton!